Intro Berbekal rekaman kamera CCTV yang didapatkan dari salah satu rumah warga, tim restrim jajaran Polsek Medan Kota akhirnya berhasil mengamankan seorang pria bernama Vicky Hadi, warga Jalan Pelajar Timur yang merupakan pelaku penjambretan sebuah tas milik seorang ibu bernama Lilianti. Pelaku beraksi dengan mengendarai sebuah sepeda motor Matic merek Honda Vario dengan nomor polisi BK3530AIE seorang diri. Dalam aksinya pelaku berhasil menjambret tas korban yang merisikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah, 4 telepon genggam serta peralatan kecantikan. Merasa sudah menjadi korban aksi kejahatan, korban kemudian segera membuat laporan ke Polsek Medan Kota. Seminggu usai mendapatkan laporan dari korban, tim reskrim Polsek Medan Kota yang juga sudah mendapat informasi melalui rekaman kamera CCTV, segera bergerak menuju Jalan Pelajar Timur, di mana lokasi tersebut merupakan posisi terakhir telepon genggam milik korban dapat dilacak oleh petugas. Ditambah informasi yang diperoleh dari warga, akhirnya tersangka berhasil diketemukan dan diamankan petugas di rumah orang tuanya tanpa perlawanan. Dan kepada petugas, tersangka mengaku baru pertama kalinya melakukan aksi penjambretan karena terlilit utang. Atas tindakannya, tersangka dikenakan pasal 365 dengan ancaman 9 tahun hukuman kurungan penjara. Baik, kita tim reskrim Polsek Medan Kota berhasil mengamankan pelaku jambret, di mana pelaku melakukan aksinya pada malam hari, pada saat korban akan memasuki mobil, kemudian langsung tas disambar dan berhasil membawa kabur uang sebesar 30 juta dan handphone, kemudian peralatan lipstick. Jadi, setelah kejadian ini, kita langsung cek ke TKP, melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku. Kemudian di pelaku, kita amankan uang sebesar 12 juta 500, kemudian sepeda motornya digunakan. Kemudian sisa uang itu dipergunakannya untuk menagih hutang dan kontrak rumah. Jadi, atas perubatan tersebut, tersangka kita amankan dan kita bakal kemaku untuk proses pembelajaran. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan yaitu pasal 365, pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 9 talbunjara. Dari Sumatera Utara, Hamonangan, Pak Pahan Triberata TV, Salam Triberata!